Untuk apa saya jadikan kalian anggota DPR, struktur, yang namanya eksekutif Apa sih tugas utama kalian itu? Apa tuh tugasnya? Kan membela rakyat, mengayomi rakyat, memberikan kesejahteraan pada rakyat Coba tolong dihitung, setiap hari tolong hitung, tolong bikin catetan Apa yang sudah kamu sumbangkan, melihat anak-anak kelereran Itu Mbak Risma tadi saya lihat, waduh Mbak Risma kok badannya 10 dah Baru juga berapa lama jadi menteri, makan hati dia, karena apa? Iya, melihat anak jompolah, orang jompolah yang di kolom jembatan Kapan itu datang nuangis? Hehehe, saya tidak mau poneh Loh bu, saya baru dapat orang bu, di kolom jembatan Loh, kan itu tugasmu Bukan bu, ibu yang kena HIV AIDS Anaknya kena HIV AIDS Udah gitu anaknya sekarang, sudah gitu anaknya diperkosa, bu Kalau nanti dibikin saya bohong, tanya sama Bu Risma Nangis lah dia, terus mesti gimana ya, bu? Nah itu tugas kamu Tapi kalau kayak gini, apa ya, bu? Nah ini dia Mbak Risma Lalu gimana, itu lah tugas kita Mbak Menyelamatkan anak bangsa ini Coba bayarkan Kalian masih mau mejeng-mejeng? Aduh, ampun dah Kesini, saya udah bilang sama Pak Hastoro Makin kesini, saya makin kecew Sampai yang pokoknya melanggar aturan partai Kes pecatan, tok Ini partai kene Saya gak perlu, gak butuh orang ayah gitu Saya lebih baik Namanya partai ku itu Tentu saya kepilihnya kan bodi Tapi lebih baik Saya ngeramping Tapi keker Seneng nyambut gua, apa? Wah, baru deh itu Kalau itu bisa kejadian Amin, dah Terima kasih, dah Ada kelalen, follow, dan subscribe Sosmet Tribun Banyumas Terima kasih, ya Sosmet Tribun Banyumas